assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan hati ini channel dalam masakan sederhana hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara menghilangkan aroma tidak sedap pada jamur kuping untuk jamur kuping itu sendiri ada yang kering juga ada yang basah atau yang segar seperti ini yang keringnya kalau yang tadi yang segarnya seperti tadi itu untuk yang kering biasa dia sudah dibersihkan dan tinggal ngerendam tidak ada aroma yang tidak sedap tapi kalau yang masih basah yang kita beli segar itu yang suka ada aroma-aroma tidak sedap seperti bau kayu lapuk ya teman-teman atau tanah yuk ikutin prosesnya cara saya menghilangkan aroma tidak sedap pada jamur aroma tidak sedap pada jamur itu terdapat pada ini loh teman-teman pada pangkalnya yang menempel pada kayu-kayu yang lapuk ya teman-teman seperti ini maka ini yang harus kita buang harus kita bersihkan sampai benar-benar ke dasarnya jamur ya teman-teman nah seperti itu kan warnanya jadi putih dan sudah hilang kemudian setiap lipatannya kita buka seperti ini ya teman-teman karena disinilah tersimpan baik kotoran maupun kayu-kayu yang sudah lapuk menyelip di lipatan-lipatan jamur tersebut ya teman-teman nah seperti ini kita potong lagi kita buang tuh walaupun itu ada jamurnya gitu kita buang aja tidak usah sayang-sayang ya teman-teman terus kemudian sebaiknya kita pilihnya benar-benar yang masih segar ya teman-teman kalau yang kelihatannya sudah yang lembek atau sudah kayak melonyot gitu nah seperti ini sebaiknya nanti kita buang saja ya teman-teman kita cari yang masih segar supaya tidak menambah aroma yang kurang sedap lagi nah seperti ini ya teman-teman ini tadi saya beli di tukang sayur mungkin 250 gram ya teman-teman tapi nanti setelah saya bersihkan saya buangin yang kurang segar mungkin ya hanya sisa 200 gram gitu ya teman-teman nah setelah kita buang pangkalnya kita bersihkan di setiap lipatan-lipatan dan kalau bisa kita robek ya teman-teman di sambungan-sambungannya kita robek jadi supaya benar-benar kita tuh yakin bahwa kita sudah mencuci dengan bersih nah seperti ini juga nih pokoknya setiap lipatan-lipatan kita cuci bersih di air yang mengalir kalau bisa ya teman-teman kalau tidak ada ya apa boleh buat pakai air dari dalam gentong atau apa yang biasa teman-teman siapkan nah ini seperti ini ya teman-teman disini saya akan bilas kembali benar-benar sampai kita itu yakin bahwa ini bersih dan airnya juga sudah bening ya teman-teman ini tandanya jamur ini sudah bersih untuk menghilangkan aroma pada jamur ada berbagai macam cara ya teman-teman dengan cara dicuci bersih seperti ini nah ini sudah bersih ya teman-teman sudah benar-benar bersih kemudian ada cara satu lagi seperti ini jadi sudah bersih seperti itu kita rendam dengan air garam ya teman-teman rendam sampai benar-benar jamurnya tercelup atau terendam ya teman-teman seperti ini tunggu sekitar 15 menit ya teman-teman ini juga sama kemudian ada cara lagi yaitu dengan cara setelah direndam dengan air kita cuci seperti ini cuci lagi bersih nah ini juga sudah siap untuk dimasak tapi bisa juga ya teman-teman habis habis kayak gini habis dicuci bersih kita rebus lagi dengan air nah dengan cara ini juga bisa membantu menghilangkan aroma kurang sedap pada jamur kuping tersebut ya teman-teman nah seperti ini nah dengan demikian selesailah sudah proses menghilangkan aroma kurang sedap pada jamur terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya saya mohon dukungannya berupa like komen subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya berikutnya dan jika dirasa bermanfaat silahkan share banyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba